Intro Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Dara Jatun menegaskan DPR RI bersama pemerintah berkomitmen penuh dalam menyelesaikan pembahasan RUU Narkotika. Adang menilai revisi Undang-Undang Narkotika diperlukan seiring perkembangan zaman mengingat saat ini jenis narkoba semakin beragam. Selain itu, melalui revisi Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat memperkuat peran badan narkotika nasional termasuk yang ada di daerah dalam memberantas narkoba. Ia mengungkapkan narkoba merupakan ancaman nyata bagi generasi muda dalam mencapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Kembali ke pertanyaan tentang bagaimana perkembangan masalah RUU Narkotik bahwa Komisi 3 dan pemerintah akan terus segera menyelesaikan karena kita tahu persis ya kita berbicara generasi masa depan kalau kita bicara tentang yang ada sekarang 60-70 persen adalah anak-anak kita yang baru beranjak muda lah ya gitu, generasi milenial. Lalu bagaimana kita harapkan bahwa Indonesia ke depan di tahun 2045 nanti dan selanjutnya memperoleh suatu generasi yang baik gitu ya. Jadi saya pribadi terus terang saja sangat concern terhadap undang-undang ini karena bagaimanapun juga masalah narkotika ini tidak kita bisa diamkan begitu saja. Adang Dara Jatun meminta masyarakat berperan aktif membantu aparat penegak hukum dalam memerangi narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan perenderaan narkoba di lingkungan sekitar. Helmy dan Buah Nanti VR Parlemen melaporkan.